Asyanti ceritakan dirinya pernah insomnia hingga tak bisa tidur selama 10 hari. Fakta tersebut diungkap Asyanti di podcast YouTube Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Awalnya, Denny Sumargo menanyakan soal Asyanti yang pernah tak bisa tidur hingga 10 lamanya. Asyanti membenarkan hal tersebut hingga menyebut dirinya sudah seperti mayat hidup alias zombie. Kondisinya tersebut membuat Asyanti merasa selalu uring-uringan dalam menjalani aktivitas. Istri Anang Hermansyah itu merasa capek karena sudah menjalani aktivitas seharian namun tak bisa istirahat. Kemudian Denny Sumargo bertanya kepada Asyanti apa yang dilakukannya saat tak bisa tidur. Asyanti pun menjawab bahwa dirinya tetap memejamkan matanya namun tetap tak bisa terlelap hingga pagi. Dikatakan Asyanti, kejadian tersebut membuat dirinya dianggap kena guna-guna orang jahat. Namun, ibu sambung Aurel Hermansyah itu tak mempercayai hal-hal seperti itu. Ia tetap menilai bahwa hal yang dialaminya itu berhubungan masih bisa disembuhkan secara medis. Asyanti pun akhirnya untuk memeriksakan diri ke dokter. Tak hanya dokter di Indonesia, tapi juga sampai ke Singapura. Lantas Denny Sumargo bertanya apakah ditemukan penyebabnya atau tidak. Rupanya upaya tersebut tidak membuahkan hasil lantaran hingga kini Asyanti tidak mengetahui penyebab pastinya. Wanita 38 tahun itu menyebut dirinya hingga sekarang masih susah tidur. Mirisnya ia harus selalu minum obat tidur agar bisa terlelap. Sementara itu, sang suami pun disebutnya juga sudah membantunya dengan berbagai cara agar dirinya bisa tidur. Mengetahui kondisi Asyanti tersebut, Anang selalu berusaha agar tidak mengganggu ketenangan sang istri saat sudah waktunya tidur.